Halo, wassalamualaikum dan apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Dalam video ini aku sharing pengalamanku menikmati Jakarta yang ditinggal mudik dan review menginap gratisku di Four Point Hotel Tamrin Kembali lagi bersama Recorded by D Dalam channel ini aku berbagi pengalamanku seputar pergi-pergi, jalan-jalan, dan jajan-jajan Jangan lupa like dan subscribe ya Hari ini aku bawa adik dan keponakanku nginep gratis di Four Point Hotel Tamrin Karena masih dalam suasana libur Idul Fitri, jadi jalanan itu sepi Jarak 37 km dari rumahku dapat aku tempuh kurang dari 1 jam Masih banyak warga Jakarta dan sekitarnya yang mudik ke kampung Kami malah hiling ke tengah kota Kami mau check-in dulu, dan tempat check-innya itu ada di lantai 1 Sementara tempat parkirnya di lantai 4 Waduh ini, masuk ke lift aja masih ketakutan, jadi aku gendong Bucil ini umurnya baru 4 tahun, masih lucu-lucunya, tapi kadang-kadang juga ngeselin Begini suasana lobby di Four Point Hotel Di sebelah sana adalah tempat sarapan, dan di sisi kiri lobby ada fasilitas ATM bersama Untuk check-in, aku cukup menyerahkan KTP saja Untuk biaya menginapnya, aku tidak dikenakan biaya sama sekali Karena aku menggunakan random point Dan aku dapatkan poin yang bisa aku redeem untuk menginap gratis seperti saat ini Dan ini kamarku di 721 Cara meredam poin untuk menginap gratis sudah aku share dalam video short Linknya aku sertakan dalam deskripsi Langsung room tour aja ya, ini view dari kamarku Di bawah itu adalah jalan MH Tamrin Gedung Sarina dan halte MH Tamrin terlihat dari sini Kalau minggu pagi, jalan ini menjadi car free day Ini adalah guest room King Bed City View Karena dapat di pojok, di atas headboard ini aku juga bisa melihat pemandangan kota Ukuran kamarnya sekitar 22 meter persegi Ada sudut ruang kerja Kulkas mini di bawah sini Untuk komplement kopi gula tehnya lengkap ya Ada pemanas air dan 2 cangkir Di atas mija kerja juga dilengkapi dengan lampu baca Di pojok sana ada sofa 1 seater Untuk tipe colokannya lengkap Bahkan ada colokan USB Nakas hanya tersedia di sisi kanan tempat tidur Ada earplug dan petunjuk arah kiblat Daun pintu lemari dilapisi kaca Di dalam ada hanger, safe deposit box Laci, sleeper dan tempat koper yang dapat dilipat Ini tempat koper setelah aku buka Dan di dalam laci ada laundry bag Di balik pintu ada emergency evacuation plan Ini kamar mandinya ada kloset Penyentor klosetnya jadi satu dengan dinding Dan di atasnya ada rak handuk Di samping kloset ada tisu dan tempat sampah Dan ini area wastafelnya Ada kaca besar, 20 handuk tangan dan hair dryer Amenitisnya lengkap Komplement air mineralnya ada 2 botol Dan disediakan 2 buah gelas Untuk area sournya dibatasi oleh dinding dan pintu kaca Ada handuk lagi di handle-nya Sorenya kami cari makan di luar Pilihan kami jatuh pada McDonald's Kami jalan kaki kesana jaraknya sekitar 300 meter Kagok juga mesti order dan bayar self service disini Di tangga si bocil tertarik sama ketupat Lumayan banyak pengunjung McDonald's sore ini Si bocil langsung cari indoor playground Sayang tidak tersedia disini Jadi dia ngambek gak mau makan Tapi masih mau foto-foto Gak puas makan di McDonald's Kami cari cemilan lagi di pelataran Sarinah Yang menjadi pasar takjil di bulan Lomadon Kalau malam hari dan ini sisa-sisanya Sementara si bocil sibuk main disini Aku beri korean wakju 60 ribu pertusuknya Aku juga beli pisang panggang 30 ribu Dan krom boloni 35 ribu Antrian di milok dessert panjang banget Mesti extra sabar untuk dapat segelas macak Waktu aku balik lagi si bocil udah ada disini Minta foto boot Katanya udah gak sabar dari tadi Mau minta di foto disini Ya ampun dia minta bedak dan bedakan sendiri Dan ini hasilnya Pagi ini masih belum ada car free day Jalan raya Tamrin masih sepi Banyak yang memanfaatkannya untuk bersepeda Lari pagi ataupun sekedar jalan-jalan Tenda-tenda penjual makanan di pelataran Sarinah Masih pada tutup Jadi kami sarapan di hotel aja Tempat sarapannya masih satu lantai dengan lobby Karena masih dalam suasana modik Car free day dimulai minggu depan Aku bayar breakfastnya dulu 176 ribu per pack Dan beginilah suasana breakfast di PowerPoint Hotel Tamrin Hotel ini tuh bener-bener bisnis hotel ya Tidak ada kolam renang dan tempat bermain anak Tapi kalau fitness center masih ada Setelah sarapan aku akan spill fitness centernya Untuk menu sarapan Variasinya lumayan banyak Sama seperti 4 point di Pakwon maupun di Tunjungan Plaza Surabaya Hanya saja porsi yang dihidangkan itu lebih sedikit Mungkin karena ruangan disini lebih sempit ya Tapi jangan khawatir Sebelum habis makanan-makanan disini itu akan direfill Tadi ada bubur ayam dan kodimennya dan juga sereal Aku sudah ambil dimsum dan mau nambahin dengan aneka keju Untuk roti-rotiannya ada roti manis Skluten free bread Sandwich Krosang Dan coklat pastri Untuk topping roti tawarnya Ada beberapa macam selai Disediakan juga butter Dan disini ada pemanggang roti juga Untuk aneka macam minumannya Yang panas ada jahe dan kopi tubruk Ada air mineral, orange juice, infus water, dan guava juice Ada es krim Dan disebelahnya ada corn, mangkok, dan taburan untuk es krimnya Disebelahnya ada waffle yang cocok untuk teman makan es krim Bisa order indomie disini Dan disebelahnya ada kue tiaw siram Disebelahnya lagi ada sosis ayam dan sapi Chicken parmigiana Spaghetti napolitan Dan leonese potato Disini ekstation aku minta omelette Aku mau ngambil fresh juice nanas Selain itu ada melon dan semangka Di depannya ada fresh milk, susu coklat, dan soya Koleksi makananku sudah cukup banyak Saatnya direview Kalau omelette-nya dimana-mana sama ya Cenderung plain Cobain demsamnya enak juga Adekku nyobain spaghetti napolitan katanya enak juga Aku mau cobain lokal main dishnya disini Ada nasi hijau limau Mie goreng jawa Oh iya nasi putih juga ada ya Aku ambil ikan asam manisnya Capcay Tahu goreng dan cabai rawit Lalu sambal oncom Nggak lupa pakai kerupuk dan emping Nasi hijau limaunya itu gurih seperti nasi uduk Dan lebih wangi Tahu goreng dan ikan asam manisnya juga enak Si bocil susah banget kalau disuruh makan Cuma masuk waffle dan es krim aja Sandwich dan pastry coklatnya juga enak Kue tiau siram walaupun penampilannya pucat begini Rasanya juga enak Nggak ada makanan yang rasanya zonk disini Ini di depan lift lantai 2 ya Ada bisnis center kecil dan sofa Kami mau menuju ke fitness center Dari sini ke arah kiri Dan ini fitness centernya Walaupun tempatnya kecil Namun peralapan fitnessnya lengkap Disediakan handuk bersih Tisu basah dan air mineral Saatnya check out Aku cukup menyerahkan kunci kamar saja Dan sudah beres Selama aku menginap disini Walaupun gratisan Tetap dilayani dengan baik dan ramah Fasilitas di kamar hotelnya pun Sama baiknya dengan 4 point hotel lainnya Masih dapat fasilitas wifi dan parkir gratis Hanya saja untuk menuju ke parkirannya di lantai 4 itu Jalurnya cukup ekstrim Tapi kalau turun begini Nggak terlalu berasa Aih senang sekali Jalan di MH Tamrin ini masih lengang Walaupun hanya semalam Merasakan Jakarta yang lengang itu Langka Sampai disini dulu ya Sharing dan review menginap gratisku Di 4 point hotel Tamrin Terima kasih sudah menonton Dan sampai bertemu lagi Di video-video ku yang lain Bye-bye